Kitab Hanu, dengarkan penyataan saya, Yesus di dalam kitab Anda, catatan Markus, di dalam buku Yohannes 17.8, mengaku semua telah dia sampaikan. Sementara kitab Anda adalah kitab yang dikuliskan setelah Yesus terangkat ke langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Allahlah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada patungnya. Allahlah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada gambarnya. Lalu bagaimana kalau ada manusia yang menyembah Tuhan yang ada patungnya, maka imannya mudah sekali goyah, sahabat Tuhan Vila. Nah, terbukti, sahabat Tuhan Vila, di potongan video ini yang saya temukan dan mungkin masih belum viral, karena mungkin saya melihatnya belum ada yang mempopulerkan. Di mana Kodon Ditan dengan Dr. Richard Lee bertemu, kemudian salah satu dari sahabat mereka, dari sahabatnya Kodon Ditan, itu memberikan sodoran sebuah video, di mana video di dalamnya itu adalah sebuah potongan perdebatan antara Bang Suma dengan narasumber dari golongan Oten. Ketika yang disampaikan oleh Bang Suma itu terkesan masuk akal, Richard Lee langsung terlihat wajahnya memerah. Kenapa? Ya, karena kalau orang itu terbiasa dari agama non-Muslim, kemudian dia membiasakan diri, terbiasa mendengarkan perdebatan lintas agama Islam dan Kristen, kemudian terbiasa mendengarkan diskusi lintas agama Islam dan Kristen, maka biasanya otak itu langsung terstimulus untuk berpikir benar atau tidak, salah atau meleset. Nah, kan biasanya begitu. Terbukti juga di wajahnya Dr. Richard Lee ini akhirnya terlihat tersibu malu dan mungkin ke depannya Dr. Richard Lee ini akan mengundang Bang Suma ke dalam podcast-nya. Nah, ini justru akan semakin keren ya, akan terbukti mana agama yang benar. Bukan yang paling benar, sekali lagi, mana agama yang benar. Kalau kita ngomong benar dan salah, maka hanya ada satu yang benar dan yang lainnya salah. Kalau kita mengatakan bahwa Islam yang paling benar, berarti ada agama yang sedikit benar. Mari kita dengarkan apa sebetulnya yang didengarkan oleh Dr. Richard Lee ini tentang diskusinya Bang Suma. Kita kasih tanggapan. Quran dan Islam. Orang muslim di seluruh dunia, baca Al-Qitab, supaya kalian tahu apa perbedaan Al-Qitab dengan Al-Quran. Jangan aja dengar kalau jahat sejumah ini. Oke, terima kasih. Apa lagi pokokannya? Layani. Oke. Ya. Yang pertama, iman Kristus jalan dengan Taurat. Kalau iman Kristus jalan dengan Taurat, maka sekarang ini tidak ada Yahudi, tidak ada praktisi Udaisem, yang ada cuman Kristus. Faktanya sampai hari ini, Yahudi ya tetap Yahudi. Kenapa? Kalau Taurat tidak sejalan dengan buku yang diimani oleh orang Kristus. Itu aja kesederhana mau paham dari sesuatu yang kita sesudah mempunyai, itu namanya Hoax. Lalu kemudian, saudara mengatakan, ya bahwa di dalam Al-Quran itu dikatakan sempurna. Tapi, yang saya katakan adalah kitab Hanu. Dengarkan penyataan saya. Yesus di dalam kitab Anda, catatan Markus, di dalam buku Yohanes 17.8, mengaku semua telah dia sampaikan. Sementara kitab Anda adalah kitab yang dituliskan setelah Yesus terangkat ke langit. Berarti bukan firman yang Yesus terima dan bukan firman yang Yesus terikan kepada muridnya. Berarti penulis-penulis kitab Anda yang baru menulis, itu bukan murid Yesus. Karena muridnya telah menerima dan mencapatnya. Dia sudah terima pada saat ini. Balaupun dia menulis, berarti dia sudah tulis sebelum Yesus di terangkat. Tapi, percaya kan tidak. Berarti kitab Anda itu bukan dari Yesus. Pahami dulu di situ. Kalau bukan dari Yesus, berarti maudu. Kalau hadits, dia tegurukannya maudu. Karena tidak tersambung kepada sumber. Lalu hanya dituliskan, dituliskan. Yesus begini. Yesus pokoknya no. Tapi tidak sampai kepada Yesus. Itu maudu. Lalu bagaimana dikit-tikannya mengatakan Al-Quran itu begini. Mau kodoni dulu, atau saya dulu kasih tanggapan? Biar saya perjelas sedikit apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Karena barusan suaranya kurang begitu bagus ya, sahabat. Karena memang itu didengarkan dari HP. Jadi yang disampaikan Bang Suma bahwa kitab Bibel itu sama seperti hadits maudu. Kenapa? Karena kitab Bibel itu menceritakan sebuah tokoh yang bernama Yesus. Jadi sama dengan hadits. Dimana hadits itu juga menceritakan seorang tokoh yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu datang langsung dari Allah melalui Muhammad SAW. Sedangkan Bibel itu dituliskan beberapa puluh tahun setelah wafatnya Yesus. Begitu kan. Kemudian orang-orang yang hadir atau orang-orang yang ada di sekitar abad. Kedua, ketiga, dan abad keempat itu menuliskan kisahnya Yesus. Dan kemudian dibukukan dan jadilah yang namanya Bibel atau Biblos. Kenapa menjadi Alkitab? Ya itu ceritanya panjang lagi. Karena kalau Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Mereka saja yang hanya ingin mengkabur-kaburkan kitab, nama kitab aslinya dia. Supaya terlihat terkesan mirip dengan kitabnya kita, umat muslim. Kira-kira begitu fakta pendek yang disampaikan oleh Bang Suma tadi. Lalu bagaimana tanggapan Dr. Richard Lee ini kepada apa yang didengarkan tentang diskusi Bang Suma tadi? Bagi saya, saya belajar di SD, dari SD Kodondi, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan agama satu dan agama yang lain sebenarnya. Jadi yang kedua, bagi saya, apapun kita belajar agama, itu yang paling penting adalah ketika kita belajar agama itu kita mendapatkan kebaikan. Karena fungsinya kita belajar agama itu adalah mendapatkan kebaikan. Jadi ketika kita belajar agama, tapi kita mendapatkan ketamakan, keserakahan, rasa ingin benar sendiri, rasa ingin menyerang orang lain, menurut saya, cara belajar kita yang keluar. Baik, jadi gini, ini persis sama dengan pembicaraan kita tadi waktu pertama ketemu ya. Jadi saya yang bergabung di YASAN LUMBINAMWALAP atau HID yang berpusat di Surabaya, walaupun kami mengikuti misi perang pemikiran, tetapi kami selalu melakukan pemikiran dengan cara yang paling baik. Bukan kita menyerang pribadi atau istilahnya mencampur adukan tanpa data. Saya paling tidak suka kalau ngomong tanpa data. Tapi itu penting gak sih? Menurut saya kan gak penting. Itu kan sudah keyakinan kita berwisah. Tentu keyakinan kita berbeda. Betul. Jadi gini, ini bukan kita mau istilahnya mempengaruhi orang untuk masuk agama kita, bukan? Iya, maksudnya kayak gini. Ketika, sekali lagi ya, ilmu agama saya kan gak tinggi ya. Ketika saya membawa kitab saya, ketika kodol dibawa kitab siapa, kayak gitu punya. Ya gak mungkin lah, salah satu pasti akan mengalah. Semua pastikan percaya ke keyakinan masing-masing. Makanya ada yang ngomong agamaku, 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 agamamu, agamamu. Sebenarnya lebih baik seperti itu. Dan tidak perlu kita debatkan bersama. Betul. Tapi gini ya, dokter Richard ini mohon maaf. Saya gak tahu dokter Richard ini tahu apa enggak. Mungkin kalau kita di lingkungan yang seperti ini, mungkin kita tidak terlalu melihat. Tetapi, ini mohon maaf. Masih ada, terjadi, teman-teman dari kalangan kekristenan itu yang istilahnya melakukan upaya pemurtatan kepada umat yang sudah beragama. Itu masih ada. Diakuin, tidak diakuin, itu masih ada. Karena saya juga dulu pernah begitu. Jadi karena mungkin ada upaya-upaya seperti itu, teman-teman yang muslim. Jadi berusaha melakukan pembedengan akhidat terhadap umat muslim. Karena melakukan pembedengan, nanti juga yang Kristen Anda apologitnya juga melakukan hal yang sama seperti kata-kata begitu. Karena ada pembelaan, gitu kan. Jadi akhirnya, Anda lah dialog-dialog yang seperti tadi di video itu. Ya, penyampaian yang bagus dari Kodonitan ya. Saya ingin menanggapi dua hal di sini. Yang pertama, Dr. Richard Lee di awal tadi mengatakan bahwa tidak boleh tercampur agama yang satu dengan agama yang lain. Bagus kalau pemahaman Dr. Richard Lee seperti itu. Nah, harusnya Anda jika memang percaya dengan kitab Anda, Anda percaya dengan impan Anda, coba diteliti lagi, ditelah ah lagi, kenapa di kitab Anda terlalu banyak istilah-istilah yang diambil justru dari kitabnya Al-Quran. Kalau mencampurkan agama itu disebut sinkretisme, lalu kalau mencampurkan istilah di dalam kitab Al-Quran ke dalam kitabnya Anda, lalu itu disebut apa? Kan begitu. Harusnya itu menjadi hal yang paling penting untuk Anda pikirkan. Kalau Anda pilih menjadi orang Katolik, harusnya Anda tidak setuju dengan istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalam kitab Anda. Kemudian tanggapan yang kedua, bahwa yang disampaikan oleh Kodonitan itu benar sekali. Kenapa kita berapologetika ya, karena kita mempertahankan iman kita, karena kita mengacah dari kesalahan dulu ketika tahun 2000 sampai tahun 2016, itu masif sekali terjadi banyaknya pemurtatan di Indonesia ini, sampai umat muslim di Indonesia ini mencapai titik terendah sekitar 85% dari yang awalnya, 92% begitu. Karena terjadi banyak pemurtatan, akhirnya kita berapologet. Maka dengan berapologet, angka itu sedikit demi sedikit kembali lagi. Bahkan di tahun ini, saya dapat kabar, populasi umat Islam di Indonesia itu sudah mencapai 87%. Kita tidak ada terset sebetulnya, tetapi paling tidak wacana atau apa yang disampaikan oleh semua apologet muslim itu justru membuat orang non-muslim itu menjadi berpikir begitu ya. Berpikir tentang siapa Tuhan yang benar, bagaimana kitab itu sampai ada di tangan kita, harusnya itu dipikirkan. Nah, semoga dengan video ini, dengan video yang pernah didengar oleh si Richard Lee tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Suma, semoga itu menjadi terngiang-ngiang di kepalanya dia, kemudian dia tertarik untuk terus mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Suma, terus mendengar yang terus disampaikan di perdebatan lintas agama Ustadz Suma dengan apologet-apologet yang lain, dan akhirnya membuat dia mendapatkan hidayah. Dan semoga saja Dr. Richard Lee tertarik juga untuk mengundang Ustadz Suma. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentus perang dunia Inggris, Perancis pemenangnya, Inggris selalu berkata Palestina miliknya. Bernama Palestina, meski dijajah Inggris saya, Balfour terlaksana, Yahudi berduasa.